Pada desa Olegli, pelimiteran haun merah, lain ojo nulu Oleg, tutur saya cibordone, saya ulang, lopa desek, lopanye, gerusai oleh, hei saya puter, uang poron pedang, Masih berdiri sinali, atan jawab, gobo gesit, pelari nair, neseble, nahadada namang lora, saya tekan, jangan dicoba, bambu hitam, aur merah, belum digosok, sudah menyalah, Beritahukan kepada semua pemuda, tidak boleh kentang, tidak boleh mundur, teruslah mengasap mata tombak, panah, dan parah Walau senjata berbunyi, dan daging berhamburan, tetaplah maju dengan gagah, harus gugur di medan laga Teka Ibu, Pahlawan Daerah Kabupaten Sika, 1904 Yang Mulia, Bapak Uskup Maumere Yang Terhormat, Bapak Wakil Bupati Sika Pimpinan dan Segerang Kabupaten DPRD Kabupaten Sika Doa dan Hormat, Almarhum, I am Kompirius Doa dan Hormat, Almarhum, Alexander Idom Bapak Dokterandus Paulus Muar Bapak Dokterandus Alexander Longinus Dan Dokterandus Josef Ansarera Doa dan hormat Sosimus Mita Bapak Dokter Weradamianus Bapak Dokterandus Josef Ansarera Dan Dokterandus Paulus Nungsusa Yang saya hormati Anggota Forkompinda Kabupaten Sika Dandim 1603 Sika Dan Lanal Maumere Kapolres Sika Kejari Maumere Dan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Yang saya hormati Para pimpinan dan tokoh agama Ketua FKUB Sika Ketua Mui Kompater Sika Ketua Dewan Gereja Kristen Sika Ketua Parisada Hindu Dharma Sika Ketua Walubi Sika Ketua Pemkucu Sika Yang saya hormati Yang saya hormati Pimpinan organisasi perempuan Tim penggerak PKK Kabupaten Sika Tingkat Kejabatan Dan Tingkat Desa Persif Kartika Candra Kirana Jangan Senes Bayangkan Dharma Wanita Persatuan Yang saya hormati Para pimpinan lembaga pendidikan Para Rektor Ketua Dekan Dan dosen Para Kesehatan Para Kepala Rumah Sakit Dan Poliklinik Ikatan Dokter Indonesia Kiri Cabang Sika Dan para BOP Ikatan Bidan Kabupaten Sika Dan para Bidan Persatuan Penawas Kabupaten Sika Dan para penawas Dan semua Terima kasih Serta para TTS Kesehatan Yang saya hormati Para pimpinan Hormati Para pimpinan Dan pekiat Lembaga Suara yang masyarakat Organisasi Sosial Politik Organisasi Sosial Kemasarakatan Organisasi Pemuda Dan Organisasi Mahasiswa Dan Sisu Yang saya hormati Dan cintai Para Aparatur Sipil Negara Rajurit TNI Dan Polri Para Tokoh Hada Dan Tanah Pukan Para Wartawan Budayawan Dan Seniman Para Pelajar Dan Mahasiswa Para Petani Dan Melayat Para Sopir Dan Tugang Ojek Yang terakhir Namun yang Paling Berdaulat Yang saya Cintai Dan Banggakan Segenap Rakyat Kabupaten Sika Dimanapun Berada Dari Wailamun Hipong Boganata Hingga Borohiro Gaikiu Tanah Babu Dari Kudat Waktiran Dana Hitong Wair Bukang Ebing Dore Hingga Korokolisoro Mampir Banda Hingga Pengye Uwan Semparo Musa Subot Dari Bola Lela Baga Hingga Pemana Kojadoi Banda Banda Yang Mendengarkan Suara Saya Lewat Siaran Live Streaming Dan Siaran Radio Suara Sika Sehingganya Hari ini Yang saya Hormati Badan Yang Tanah Yang Saya Cintai Hari ini Hari Inilah Inilah Hari Tuhan Menyatakan Cintanya Kepada Negeri Kepadaran Kita Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Mencapai Usia Intah 75 Tahun Atas Rahmat Itu Mari Sejenak Kita Hening Semedi Sukur Tahapun Sambil Terimalah Salam Sayang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salvi Salam Om Swastiasu Namo Budaya Dalam Rasa Sukur Ini Marilah Bersama Dengan Leluhur Dan Alam Semesta Kita Pekirkan Salam Nasional Ini Mordengar Mordengar Merdeka Kata Merdeka Saudara-saudara Bukan Sebuah Kata Biasa Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Merdeka Bagi kita Bagi kita Adalah Sebuah Elan Vita Ini Bahasa Perancis Seberkas Semangat Hidup Untuk Membebaskan Diri Dari Segala Jenis Belenggu Yang Merendahkan Martabat Manusia Dan Kemanusiaan Dan Untuk Mengembangkan Segala Potensi Diri Serta Untuk Meraih Mimpi Dan Cita-cita Itulah Elan Vita Itulah Spirit Jua Elan Vita Inilah Yang Pada Tahun 1904 Membakar Sukma Mungan Tekan Bersama Saudaranya Mungan Ibu Dari Hubin Yang Dengan Tukungan Raja Kangai Mohan Ratu May Roan Berjuang Mengangkat Senjata Tombak Busur Bana Melawan Imperialisme Belangga Yang Dicatat Dalam Sejarah Sebagai Nuhu Teka Atau Perang Teka Teka Yang Kebal Senjata Membuat Tentara Kolonialis Kewalahan Akhirnya Ditakukan Melalui Siasat Perundingan Mohan Teka Yang Datang Berunding Ternyata Ditanggap Dan Dihadil Dalam Pengadilan Yang Tidak Adil Itu Mohan Teka Dipaksa Mengakui Ratu May Roan Sebagai Bagian Dari Pemberontakannya Dan Teka Menolak Berkian Dan Memilih Untuk Berkorban Yang Lalu Dihukum Buat Kesawat Untuk Pada Tahun Pada Tahun 2007 Tim Riset Pemerintah Kompeten Sika Mengunjungi Makan Sang Pahlawan Di Daerah Itu Dan Berjumpa Dengan Keturunannya Di Salah Lumpur Sumatera Saudara Saudara Sekalian Yang Terhormat Teristimewa Kaum Mudah Nian Tanah Sika Terkasih Berbanggalan Karena Nian Sika Tanah Ini Agar Jejak Herois Berbanggalan Berbanggalan Nabi Kita Mengalir Darah Pahlawan Hari Hari Yang Saya Menyihkan Padahal Yang Saya Cintai Yang Bintar Karena Dekat Pada Tahun 2018 Berkobat Kibat Para Pemuda Maksiswa Indonesia Yang Membentuk Organisasi Budi Putomo Sebagai Tonggak Historis Kebangkitan Nasional Pada 28 Oktober 1928 Elan Vital Merdeka Menyala-nyala Dalam diri Para Pemuda Yang Bersumpah Untuk Hidup Bersama Di Satu Tanah Air Sebagai Satu Bangsa Yang Berbicara Dalam Satu Bahasa Indonesia Pada 17 Agustus 1945 Elan Vital Dan Spirit Juang Itu Membukan Membentuknya Yang Paling Bermakna Yaitu Proklamasi Kemperdekaan Negara Republik Indonesia Yang Hari Ini Dengan Berusia 75 Tahun Melayangkan Tarana Negara Kita Bersama Semua Negara Di Dunia Dengan Jelanda Pandemi Global Perana Virus Jesus 19 Apu Covid 19 Secara Global Terdapat 216 Mudara Yang Terimpeksi Dengan Total Terkomunimasi Positif 17 Juta 660 523 Kasus Yang Menyinggal 616 137 468 Terkonfirmasi Positif Sembuk 91 321 Orang Yang Menyinggal 6 071 Orang Efek Domino Covid-19 Merendat Ke Masalah Sosial Ekonomi Secara Global Sudah Ada 10 Negara Besar Yang Mengalami Resis Yakni Amerika Inggris Jepan Singapura Jerman Italia Dan Negara Lainnya Karena Angka Pertumbuhan Ekonominya Jatuh Hingga Minus 20 Di Indonesia Menteri Keuangan Informasikan Pada 5 Agustus 2020 Pertumbuhan Perekonomian Kita Juga Alami Konstruksi Hingga Minus 5 Kita Di Kabupaten Sika Juga Menerima Dampak Hingga Hari Ini Data Covid-19 Kabupaten Sika Adalah Terkonfirmasi 27 Orang Sembuk 27 Orang Bapak Gubernur NTT Mengapesiasi Keperasi Yang Kederaja Pemda Dan Masyarakat Kabupaten Sika Maka Atas Nama Pemerintah Dan Rakyat Kabupaten Sika Saya Ucapkan Terima Kasih Kepada Tim Bugus Tugas Covid-19 Baik Di Tingkat Kabupaten Hingga Kecamatan Hingga Tingkat Desa Melalui Gerakan Desa 03 Sika Dan Lanal Mau Meri Kapolres Sika Yang Bersama Pasukannya Telah Mendukung Dan Menolong Upaya Mengatasi Pandemi Terima Kasih Istimewa Kita Haturkan Kepada Para Dokter Bersama Segenap Pindangan Itu Atas Nama Pemerintah Dan Masyarakat Kabupaten Sika Saya Menyampaikan Terima Kasih Kepada Pemerintah Pusat Yang Telah Membantu Warga Melalui Bantuan Sosial Tunai Juga Melalui Kebijakan Perubahan Anggaran Dana Desa Telah Membantu Warga Melalui Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Yang Saat Ini Masih Serang Berjalan Walau Dengan Resipo Banyak Program Di Kepada Segenap Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Sika Yang Telah Memberikan Politis Bagi Pemerintah Untuk Mengalokasikan Bantuan Langsung Tunai Kabupaten Bagi Warga Yang Belum Terbantu Dari BNT Dana Desa Terima Kasih Juga Kepada Pemerintah Provinsi NTT Yang Juga Membantu Warga Kita Melalui PLB Provinsi Serta Membantu Tugas Para Guru Ketidak Anak-anak Kita Mesti Belajar Di rumah Saja Tentu Ada Banyak Kesulitan Karena Tidak Semua Orang Tua Bisa Menjadi Guru Bagi Anaknya Namun Pada Hakikatnya Orang Tua Adalah Guru Pertama Semua Anak Sejak Dalam Kandungan Jangan Menyerah Kepada Bapak Mama Terkasi Karena Bahasa Ada Meaun Ratu Balegahun Harus Kita Kekunjukkan Tidak Saja Untuk Mencerdas Santi Tapi Juga Bersama BUMN Telkom Dan Telkomsel Membangun Jaringan YV Gratis Di 10 Titik Dalam Kota Mau Merih Dan Bisa Ditambahkan Tapi Itu Jauh Dari Cukup Karena Banyak Anak Kita Justru Berada Di Desa Ada Desa Yang Belum Terjangkau Jaringan Telekomunikasi Misalnya Desa Watudiran Di Kecamatan YGT Dan Semua Bekerja Sama Dengan Para Anggota DPRI Asal Kabupaten Sika Dan Bapak Menteri Kominfo Yang Juga Adalah Putra Kabupaten Sika Sehubungan Dengan Itu Saya Sampaikan Apresiasi Dan Limpa Terima Kasih Kepada Segenap Guru Baik Guru ASM Maupun Guru Honoret Yang Telah Berjuang Membimbing Anak-anak Kita Dalam Kelompok-kelompok Kecil Terbatas Di Rumah-rumah Di Kampung-kampung Di Bawah Pohon Hadirin Yang Saya Muliakan Warganian Tanah Yang Saya Cintai Di Bidang Ekonomi Pendati Secara Nasional Mengalami Regasi Minus 5 Namun Secara Lokal Kabupaten Sika Mengalami Pertumbuhan 1% Lebih Pendati Demikian Tantangan Di Depan Tapi Hari Banyal Kuhu Tantangan Pabrik Sedang Mengurangi Jumlah Karyawan Dan Jumlah Produsinya Oleh Tentang Itu Kami Mencanankan Program Belah Beli Sika Artinya Kita Membelah Kota Kembali Memproduksi Sendiri Minyak Kelapa Banyal Membelinya Sebagai Gantinya Boing Buat Dan Banyal Selain Lebih Sehat Kita Membangun Sesama Yang Memproduksi Dan Membangun Para Petani Melapa Sehingga Pemutar Buang Kita Tetap Ada Di Kabupaten Di Dalam Di Dalam Hanya ada dua misi, mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas, dan mewujudkan reformasi birokrasi. Membutuhkan visi-visi, bercanakan dalam program pembangunan daerah Pembangunan Jika tahun 2018-2013, yakni, satu, peningkatan kualitas pendidikan, dua, peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, tiga, peningkatan daya saing produk unggulan daerah, empat, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran dan pemberdayaan masyarakat, lima, peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, dan enam, peningkatan kapasitas lembaga pemerintah. Pada tahun pertama 2019, struktur APBD Sika yang dirancang sejak April 2018 dan disahkan pada Desember 2018 adalah APBD Masyarakat Transisi karena memuat program-program pendahulukan. Namun melalui mekanisme perubahan APBD, kita telah memperjuangkan dana adat pendidikan yang didukung oleh DPRD Kabupaten Sika dalam bentuk pemberian biaya siswa kepada enam ratus lebih mahasiswa melalui pekerjasama dengan berbagai penyuruan tinggi, baik yang berada di Kabupaten Sika, Kabupaten Kupang, di Provinsi Jawa Timur, maupun Makassar. Di tahun 2020 ini, walaupun kita dihadang oleh KAB penyakit demam berdarah sejak Januari hingga Maret 2020 dengan mengakibatkan 14 kematian lalu disusul oleh pandemi COVID-19 yang kini belum berakhir, namun pembangunan kualitas SDM melalui pendidikan terus dijalankan. Antara lain dengan meningkatkan program biaya siswa bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Untuk itu, Benda Sika memperluas tersama dengan beberapa lembaga perguruan tinggi antara lain, Unipan Maumirik, Unitri Malang, dan Stipo Badi. Di tahun 2020 ini, pemerintah juga memprogramkan pendidikan gratis di tingkat SD dan SIPB, sehingga diharapkan dalam tempoh minima pada 2023, semua warga kita sudah melihat berubah. Terima kasih kepada DPRD Sika yang mendukung semua program ini melalui kebijakan politik anggaran yang pro-keluarga miskin. Ini menjadi penting, karena pendidikan adalah jalan meluat dari kemiskinan turun-temur. Kita harapkan program ini terus berjalan, sehingga pada tahun keempat nanti, 2022, kita sudah memanen sarjana, dan pada tahun kelima, 2023, akan ada sekitar seribu sarjana dari program ini. Kita berharap semua mereka akan kembali ke desa masing-masing, dan membangun niantara Sika bersama dan seretak dari desa. Maka, kami tetap berharap semua pihak mendukung program ini sebagai tambungan masa depan Kabupaten Sika. Karena melalui program ini, kita tidak membangun jalan raya yang tiga tahun bisa rusak, tetapi kita membangun para pembangun yang menjadi modal untuk membangun segala sesuatunya. Hal ini yang saya muliakan, padanya tanah yang saya cintai. Di bidang kesehatan, kita harus mengakui banyak kekurangan yang harus diperhatikan. Perhatian akibat DPD sangat memprihatinkan kita. Saya diminta hal ini menjadi perhatian, kita bersama. Karena DPD adalah penyakit berbasis lingkungan. Tanggung jawab terhadap lingkungan rumah kita adalah tanggung jawab kita semua. Kita masih berada di masa pandemi COVID-19. Maka saya juga tetap mengharapkan partisipasi warga untuk menjaga diri, dan melindungi keluarga dan sesama melalui protokol kesehatan yang kini mulai berdoa. Subuhan dengan itu, pemerintah Kabupaten Sika mengapresiasi dan berterima kasih kepada Yang Mulia Bapak Uskut Maumiri bersama para Bapak Pastor dan semua pemimpin agama yang hingga pilih mengaksanakan protokol kesehatan secara ketat dan disipin di semua gereja dan pemerintah, serta semua tempat ibadah. Yang terutama bagi negara adalah yang terutama juga bagi gereja. Yang Mulia Bapak Uskut, terima kasih banyak. Di samping itu, patut dicatat beberapa kemajuan. Di antaranya Kabupaten Sika telah membangun gedung IBD yang representatif dari dana alokasi khusus di rumah sakit umum daerah berkirat Ketujuhides Maumiri. Sebagai rumah sakit rujukan sedarakan Flores dan Lembatan, itu sebuah sumbangan yang tanah untuk sesama warna di Pulau Flores. Sama dengan itu, keberhasilan pembangunan Puskesmas WGT dan Puskesmas WGT dapat diapresiasi sebagai kesungguhan niat mengoptimalkan pelayanan kesehatan. Puskesmas WGT bahkan akan ditinggalkan statusnya menjadi rumah sakit pertama untuk melayani warga kita di kawasan timur Niantan. Namun, yang tidak kalah penting dari gedung, sarana, dan prasarana kesehatan adalah adanya mutu pelayanan yang juga tinggi kualitasnya. Saya percaya para saudara dan saudari yang mengabdi Tuhan dan sesama di bidang kesehatan akan mampu memberikan yang terbaik. Karena ada tertulis, ketika baru melayani orang-orang miskin itu, baru melakukannya untuk aku, kata Nabi Suara Masih. sesama yang paling kecil dan miskin dan sakit itu adalah manifestasi sang pencipta yang maha tinggi. Di sisi lain, rencana untuk membangun rumah sakit pertama tanpa kelas di Kecamatan Borek yang sudah mendapatkan tanah hibah dari masyarakat telah mulai dirancang segalikus biayanya. kita harapkan dalam waktu singkat akan kita mulai pembangunannya. Bidang kebutuhan dasar lain adalah air minum dan sebentar lagi musim kemarau akan menghadapkan kita dengan soal ini. Pemerintah telah mengantisipasinya dengan peningkatan kapasitas PDIM. Dan dalam tahun ini akan ada sambungan mulai 40 ribu sambungan rumah secara gratis seharga Rp45 miliar lebih. Mohon doa harga niat ini berjalan sesuai rencana. Meski pemerintah mengiapkan program diperlisasi gratis namun air datang dari mata air. Mata air tercipta karena hutan. Maka hutan harus kita jaga. Itu tugas kita semua. Karena itu saya mengajak segera warga masyarakat Kabupaten Sika untuk gemar menanam pohon dan tidak membakar hutan. Walaupun urusan hutan telah menjadi urusan provinsi namun kebutuhan akan air adalah kebutuhan kita semua. Maka mari bersama menjaga hutan kita. sesuai instruksi Presiden Joko Bikodo tentang karbunka pada 8 Maret 2020. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada NAPO RES Sika dan NANIM 1603 Sika yang bersama-sama telah bekerja telah bekerja sama bersama UPKH wilayah Sika dan BBB Sika dan masyarakat setempat memadamkan kebakaran hutan dan lahan selama ini. Terima kasih juga buat pemerintah Kecamatan WKT yang telah mengkonsolidasikan ratusan anggota Likmas dari 9 Desa untuk bersama-sama mencoba kebakaran hutan dan lahan wilayah hutan lindung Egon Ilmi Hadirin yang saya muliakan Baruan yang tanah yang saya cintai Indonesia Maju yang kita rayakan sebagai tema nasional hari ini adalah Indonesia Maju yang kita mimpikan bersama-sama Kebersamaan adalah kekuatan kita sebagaimana filsafat satu lagi Jika kita bersama maka kita bisa Dengan semangat kebersamaan dan elan vital kemerdekaan data itu dan semua pahlawan telah berjuang memberikan nyawa bagi kita semua Dengan kebersamaan itulah Sukarno Hatta dan kawan-kawan memprogramasikan negara kesatuan Republik Indonesia Saya percaya dengan semangat kebersamaan itu sesuai filsafat leluhur kita Kita bersama-sama pasti berhasil melewati ujian pandemi COVID-19 dan bersama sekarang membuat Indonesia mencapai cita-cita kemerdekaan 17 Agustus 1945 Kita pasti bisa mencapai sikap bahagia 2023 Merdeka 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 God bless Indonesia Amapu Benjer Niantana Terima kasih Bupati Franciscus Roberto Diogo Esos Terima kasih